oke guys, gua Aga dari Smoshu Music, kali ini gua lagi sama Adit dari Monsta Channel, apa kabar Adit? kabar baik bro, kabar baik ya bro ya, jadi ceritanya gua nih sering ngeliat postingan instagramnya Adit terus gua tertarik ya, dia sering nge-review-review gitar, jadi lo banyak gini ya, apa namanya setup gitar, setting, abis itu setelahnya lo review gitu ya lo bikinin videonya gua tertarik terus, kebetulan gua nih lagi seneng mainin satu gitar, gua lagi suka sama satu gitar, satu brand gitar nih Fujigen kemarin mungkin kalo temen-temen yang follow instagram kita sempet ngeliat, gua ngebongkar lah isi daleman si Fujigen ini nah gua penasaran pengen ngajak Adit buat ngulik si gitar Fujigen ini gitu, gua mau minta pendapat Adit kira-kira gimana sih Dit si gitar Fujigen ini dan apa aja yang perlu di improve sama si gitar ini, atau malah udah cukup sebenernya ga perlu diapapain lagi, gua coba ambil gitarnya dulu Dit sebelum gua bahas soal Fujigen ini, lo udah pernah nyobain belum sebelumnya? iya gua udah pernah nyobain yang tipe apa tuh? yang modelnya Telecaster kalo menurut lo sendiri, secara experience lo nyobain Fujigen itu gimana Dit? kalo menurut gua sih, kalo ngomongin gitar-gitar Jepang tuh lebih ke craftsmanship ya oke ketika kita pegang gitar Jepang, kita ngomongin gitar Jepang, kita main gitar Jepang, artinya kita ngomongin craftsmanship itu yang dari dulu selalu kita kagum ya, sama gitar-gitar Jepang itu craftsmanshipnya soal detailingnya, gimana cara mereka bikin gitarnya lebih presisi dibandingkan memang dengan gitar-gitar produksi dari negara Asia lainnya oke nah, si Fujigen ini, si SJN juga sama kayak gitu kalo gua bilang sih ya detailing masalah detail gitarnya emang berasa nih craftsmanshipnya Jepang banget itu yang gua suka dari Fujigen berarti emang ciri khasnya dari gitar Jepang tuh mereka craftsmanshipnya ya? jadi secara pengerjaannya, detailnya, kerapiannya gitu-gitu ya? iya sama mungkin, apa sih namanya, ya mungkin udah banyak yang tau juga ya kalo Fujigen itu dia di tahun 80-an sampe 90-an tuh dia ee, kalau kita ngomongin brand lainnya Vendor ee, dia itu produksinya, mereka bikin vendor di Jepang tuh produksinya di Fujigen ya? iya di Fujigen gitu sih sampe tahun 97 sampe tahun 97 ya? iya oke oke, jadi pada saat itu mungkin kalo cerita sedikit ee, si Vendor ini agak worry ya, karena banyak banget brand-brand gitar Jepang yang bikin kopi versi, apa bikin kopi yang mirip dengan vendor gitu ya? terus dengan kualitas yang emang ternyata bagus iya akhirnya mau gak mau mereka masuk ke pasar itu dan ee, bikin di pabrik si Fujigen ini ya? iya ini vendor banget nih hmm lekuk ini, lekuk bodinya ya shape-nya disitu ya? iya disini tuh kalo vendor tuh sampe sini dia oke dan biasanya kalo gitar-gitar yang lain tuh cuma sampe sini lekuk gitu oke nah kalo ini nih yang berasa, kalo ini mirip banget sama vendor walaupun dari keseluruhan secara umum ini FGN juga berusaha untuk gak terlalu mirip sama Stratocaster tapi secara feelnya disini emang ini vendor banget oke jadi kalo seandainya si Jeff Beck main gitar ini, dia akan berasa disini hahaha ini mirip sama Stratocaster ee, Stratocaster banget ya? iya eh Stratocaster versi vendor banget ya? oke kalo dia main disini secara potongannya ee, disininya juga pemasangan NAT nya gua selalu notice kalo gitar-gitar ASIA tuh kadang-kadang pemasangan NAT nya juga agak kurang bagus oke tapi kalo dari si Fujigen ini keliatan bagus gitu ya oke itu yang tadi gua bilang, craftsmanship itu dimilai dari detail-detail seperti ininya oke kalo yang biasa megang gitar kayak vendor, gypsum, gitar-gitar US atau gitar-gitar Eropa itu berasa ketika mereka pegang gitarnya kan mereka kan pegang nih disininya terus diliat detailingnya dirasa ya dirasa jadi tau kalo itu yang dibilang craftsmanship ya itu yang dipegang juga sama Jepang kalo gua liat sih kalo penilaian gua sama gitar-gitar Jepang produksi gitar itu emang awal tahun 40-an di Amerika ya di Eropa tapi Jepang belajar meng-copy itu dan dibikin dengan baik termasuk di Fujigen Gitar ini juga oke oke dan ini tuh lukuk disininya bagus ininya gak tajem jadi gak cuma sekedar produksi dicetak gitu aja tapi ini masih dihalusin lagi pinggir-pinggirannya oke dan ini yang ini yang disebut dengan craftsmanship ya itu craftsmanship ya itu craftsmanship biasanya kalo yang gak terlalu perhatikan detail ya itu dari sudut-sudutnya itu masih suka tajam-tajam gitu ya masih suka tajam-tajam terus ini nih ini sebenernya gak dibilang apa raw age juga ya cuma bentuk-bentuk necknya nih kalo dari bawah gitu dari belakang gitu kita ngeliat gini ya dia tuh gak cuma begini nih tapi balik lagi kesini nih oke gitu nah ini yang dibikin jadi ketika kita pegang ini tuh gak tajem pinggiran sininya karena dia shape-nya tuh balik lagi ke dalam lagi oke 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 balik ke dalam lagi baru fretnya terpasang disini oke jadi meskipun gak di roll age tapi dia tetep maksudnya gak sakit ya iya gak sakit gak tajem oke jadi berasa pas disini tuh gak gak tajem karena pas main juga enak gitu oke terus yang agak unik ini ya yang ngebedain sama seratocaster biasanya tuh dia biasanya input jacknya disini kan iya kalo ini dia disini ya kenapa ya dit kira-kira produk lo itu biar gak mirip-mirip banget oke hahaha itu aja alasannya oke ini standard kayaknya ya gitar-gitar zaman sekarang gak butuh tiga potensio iya butuh satu tone aja ya butuh satu tone iya sama ini buat push pullnya iya iya dia switch untuk nge-split si hambaker jadi single terus kalo kita liat juga apa pemotongan pink guardnya juga bagus rapi oke detail nah ini nih apa banyak gitar-gitar asia yang gue ngerasa ee desain ininya tuh kayaknya belum selesai ya kalo menurut gue banyak yang kayaknya pink guardnya terlalu masuk atau terlalu geser oke jadi space nya tuh gak pas buat remolonya oooh oke jadi keliatannya itu menurut gue juga craftsmanship dalam hal ini craftsmanshipnya sampai 100% sampai desain ini tuh selesai gitu loh jadi ketika tremolo nya ketika kita mau mainin tremolo nya ini tremolo nya tuh ga mentok di pickguard nya oh kadang-kadang ada banyak yang begitu ya ada banyak gitar yang kayak gitu jadi kena ke tremolo nya, kena ke bridge nya ya kena ke bridge nya si pickguard nya ya nah ini detail craftsmanship yang menurut gue detail trial and error nya di pabrik udah duluan selesai jadi ketika produksi masal hasilnya udah bagus kayak gini karena yang kayak gini-gini butuh trial and error kalo menurut gue ketika lu nyetak lu coba pasang belum siap lu bikin ulang lagi kan sampe bener-bener pas jadinya kayak gini karena seringkali ada banyak yang belum pas udah pasang aja terus dilepas ke pasar gitu dan ini salah satu craftsmanship yang menurut gue bagus detail nya lo tau ga dia radius nya berapa nih dia ini kompon radius dit oh ini kompon radius berapa? 9.5 sampai 14 disini 9.5 ya? 9.5 sampai 14 dan kenapa yang bikin gue tertarik sama ini gitar gue lagi sering mainin gitu ya menarik lah buat dibahas untuk gitar jepang di range harga segini itu jarang dia yang udah pake kompon nya kayak kita tau biasanya kalo kompon itu kan ya gitar-gitar kalo kita nyebutin merk lain sure lah atau vendor-vendor seri atas deluxe kayak gitu-gitu ya ya range harganya segitulah gitu ya ini harganya bisa dibilang masih terjangkau dengan levelan gitar-gitar yang seharga dia itu biasanya ga ada yang pake kompon radius nah dia udah kompon radius sama ini sih kemarin pas gue buka itu dalemnya sama gue mau tanya sama lo nih penting ga sih kalo orang tuh bilang potensio nya apa namanya masih alpha gitu masih alpha, alpha tuh kayaknya gimana gitu kan udah gue bongkar dalemnya jadi dia dalemnya itu dia pake alpha terus untuk pickupnya sendiri dia udah pake apa namanya alnico udah pake alnico cloud cable gitu terus dia udah dia di shielding pickguard nya sama dia juga udah pake conductive paint gitu jadi ya biasanya conductive paint itu juga dipake di gitar-gitar seri mahal gitu ya setau gue ya nah gitu nah kalo orang bilang ininya masih alpha masih itu kan kesannya agak kurang gitu ya sebenernya emang begitu ga sih emang seharusnya kah dia dipasangin cts layaknya gitar-gitar usc atau gimana sih sebenernya gimana sih itu masalah potensio alpha dan cts kalo menurut gue sih selama ini sih gue ga pernah ngerasa ada masalah ya sama potensio alpha atau potensio-potensio lain yang buatan Asia Tenggara kayak A plus alpha gitu ya cuman emang sepertinya ya kalo gue ngeliat sih masalah bisnis ee.. mungkin dari mereka yang ga ada alasan karena yang ini jauh lebih baik atau engga gitu karena dari pabriknya mungkin ada kerjasamanya sama alpha gitu tapi memang ada beberapa detail ada alasan kan ya ketika gitar-gitar produksi indonesia pake cts eh gitar-gitar produksi amerika ada alasan ketika gitar-gitar produksi amerika tuh lebih prefer ke cts karena kebutuhan detailnya mereka mungkin sampe sana jadi emang kalo emang lo ngerasa lo butuh beberapa frekuensi detail yang cuma bisa didapetin pake cts kupikir sih worth it juga kalo emang lo mau pake cts tapi kalo emang lo butuhannya ga sampe sana gitu ya buat gue alpha tuh udah cukup seperti gitar ini oke 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 berarti sebenernya alpha pun ga ada masalah gitu ya bukan berarti jadi lebih jelek gitu ya karena gue sempet denger juga sih ngobrol-ngobrol alpha tuh sebenernya ada yang harganya mahal juga gitu ya iya dan tadi lo bilang lo pernah ngebongkar Tom Anderson dia pake potensionya juga ada yang alpha juga ya iya Tom Anderson juga karena di pekel tuh ada beberapa gitar-gitar mahal juga dan ternyata setelah kita buka itu bawaan potensi bawaannya itu alpha dan tapi emang itu alpha special order yang diameter asnya itu 13mm oke seperti cts oh berarti si kepalanya itu kepala potensionya itu dia besarnya sama kayak cts ya iya kalau umumnya dia lebih kecil ya umumnya lebih kecil potensi yang standar ada di potensi alpha standar di gitar-gitar asya itu diameternya 11mm oke sementara amerika lebih pake yang 13mm oh oke 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 berarti kalau itu memang alpha yang dia special order ya special order nah sekarang nih kita tes dulu aja gitu ya coba dengerin soundnya terus apa namanya ini kan konfigurasi pick up nya lumayan banyak iya ntar dicoba yang ini masih ini 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 Pika Blitz Amaker ya Split Gila ya Coba Dit, yang posisi 2 Berarti dia ada 2 pilihan kan Bisa Middle Single Coil ketemu sama Humbucker yang Bridge atau ketemu yang Bridgenya Single Coil ya Ada 2 pilihan Kalau di posisi ini Kalau kita main Humbucker sama Middle Pickup nya Kita punya 2 opsi Main dengan Humbucker dan Middle Coil Kita main dengan Single Coil nya si Humbucker ini Dan Single Coil yang di Ini gue suka Ketika di Split Masih berasa Sound Strat nya Ketika gabung ini Kita tambahin Trebleblebleed juga nih Perlu Trebleblebleed Tambahin Trebleblebleed Oke Terus mau ganti Potensio nya pakai CTS Yuk Yuk Terus mau ganti Ini kalau Potensio Alpha nya yang bawaannya si Fujigen ini Dia diameter Diameter As nya 11 mm Sama kayak Alpha yang lain Tapi Ininya nih Shave nya nih Brush nih Kuningan Itu sama seperti CTS Kayak gini Jadi biasanya yang kayak gini-gini Special Order nih Nah ini biasanya juga Kita juga melakukan hal ini Untuk gitar-gitar lain Yang buatan Asia Yang potensio nya itu Potensio bawaannya itu Alpha atau A+, Yang diameter lubangnya ini Kecil 11 mm Seandainya kita mau ganti dengan CTS Ini diameternya harus diperbesar dulu Harus kita bor Digedein Supaya Ini bisa masuk Nah ini gak bisa masuk Karena ini diameternya 13 mm Sementara yang Si Alpha ini Bawaannya Fujigen 11 mm Udah pas sekarang Tinggal wiring sekarang Oke Jadi tadi udah selesai ya Udah selesai Lo upgrade Jadi yang lo kerjain tadi apa gitu Yang lo tambahin Yang lo upgrade Tadi kita ganti potensio Dari potensio standarnya Si Fujigen Alpha Terus kita ganti ke CTS Yang Untuk potensio volume nya ini 250k Yang tone nya 500k Yang ini 500k ya Iya Kenapa dit Biasanya kan Kalau setau gue tuh Single coil 2,5 ya Iya Kalau untuk tone nya emang Gue ngerasa Emang lebih Lebih enak Kalau pakai 500k Terutama Kalau kita pakai Kombinasi dengan Kapasitor yang 222 0,022 mfd Kita coba kali Dit ya Kita coba Kita cobain sound nya Iya Oke Oke Clean kita tutup Si tone nya Iya Coba di ambaker nya Oh, oke Dari potensionya, sorry, si tonenya ini dibikin 500 jadi lebih berasa, masih ada ototnya tadi lo bilang ya, jadi gak bener-bener dark banget ya Tapi kalau dari sisi dia diganti CTS, menurut gue ada perubahan, tapi gak signifikan banget, iya kan Oh, gue lupa, treble bleednya belum ya Tadi juga dipasang treble bleed sama Adit, gue lupa bilang Gue jadi cerita lah, jadi ngomong lagi, tapi yang jelas treble bleed tuh fungsinya buat supaya pada saat gainnya digedein, distorsi gitu ya Terus lo turunin volumenya, tuh dia jadi crunch, jadi gak kehilangan treble-nya ya Iya, itu Ini memang, tadi si alfanya kan 500k tuh ya Nah, yang ini tadi volumenya kita ganti jadi 250k, kalau gue bilang, jadi mid-nya jadi lebih nendang ya Lebih nendang, bener-bener Mid-nya jadi lebih nendang, betul sih Buat temen-temen yang pada pengen service, setup, atau upgrade segala macem, itu gimana caranya kalau mau-kalau di? Langsung aja ke Instagram gue, ke Monsta Channel, nanti disitu ada nomor telepon gue, bisa langsung Whatsapp Bisa langsung Whatsapp ya, lo di daerah mana Tudit? Daerah antara Depok sama Bogor Perbatasan Depok sama Bogor ya Perbatasan Depok sama Bogor Oke Tapi gue bisa dateng home visit, ke ofis, ke kantor, ke rumah, di daerah Jabodetabek, selama terjangkau dengan kendaraan Oke, oke Gue bisa dateng, service kerumah Oke, dan kalau memungkinkan memang lo bisa kerjaan disitu, lo kerjaan disitu ya? Iya Tapi kalau nggak mungkin lo perlu alat-alat lo bawa balik ya? Pokoknya kayak wiring, setup, roll edge, fretboard, polis fret, segala macem, itu bisa di kerjain di TKP, di rumah ya? Oh, kalau repair harus dibawa ya? Kalau repair, apa, repaint gitu ya, terus laptop patah, segala macem, itu yang harus dibawa ke bankel Oke, jadi buat lo semua yang pengen service dan lain-lain bisa langsung kontak, edit, bisa langsung cek Instagram-nya Oke, thank you semua teman-teman udah nonton Youtube kita, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya, thank you